Intro Tahun 2014 menjadi tahun yang spesial bagi ratusan pengusaha muda Indonesia yang mengikuti ajang wira usaha muda mandiri dan mandiri yang tenoprener 2013 Berbagai workshop bisnis dan entrepreneurship dari para ahli semakin memaksimalkan potensi mereka untuk menjadi wira usaha muda yang handal dan sukses Kualitas produk, konsep pemasaran hingga bisnis manajerial diuji di hadapan para dewan juri yang berkompeten Penilaian yang akan mengukuhkan siapa wira usaha muda mandiri terbaik 2013 Dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Pengadugrahan WMM dan MJT 2013 diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar Kebetulan saya duduk bersebalahan dengan Presiden Obama Disitu juga ada Perdana Menteri Tiongkok, Wen Xiaobo Obama menyampaikan kepada saya SBY, bilang sama saya kalau menyebut SBY Ya, Obama anak-anak menteng dalamnya Ini sedang tengah-tengah makan siang Saya melirik di sebelah kanan Ada namanya Menteri Sekretaris Negara Pak Sudi Silalahi Beliau saya panggil Datang, saya bisikin Pak Sudi Saya berbisik Tolong pesankan nasi goreng sekarang juga Untuk siapa? Sebelah saya ini, Obama Pak Sudi bergerak Masuk ke dapur Dipesanlah nasi goreng Tiba-tiba Pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat Tahu Kalau pesan nasi goreng Ditanya Ini untuk siapa? Untuk Presiden Anda Oh tidak bisa Tidak bisa Bertengkar sedikit Akhirnya Pak Sudi Silalahi Bicara begini, begini Ini yang mesan Presiden Indonesia Presiden saya Akan diserahkan kepada sahabatnya Presiden Obama Setelah itu Datang makanan Dicek secara bersama Karena makanan harus dicek Baik oleh Pas Pampres Indonesia Dan Pas Pampres Amerika Serikat Singkat kata lolos Datanglah nasi goreng itu Begitu sampai di tempat saya Obama Sedang mengambil piring yang Makanan yang Disiapkan siang hari itu Begitu dasang nasi goreng Dia kaget Apa ini? Ini untuk Anda Nasi goreng? Yes Langsung diambil Dalam waktu yang singkat Ludes Habis Kalau Presiden Amerika Serikat Presiden Adida Yang menyenangi Nasi goreng Banyak orang di luar negeri Yang suka masakan Indonesia Nasi goreng Dan lain-lain Adik-adik mahasiswa Dan para Wirausaha perempuan Dan muda Teruslah berusaha Teruslah berupaya Hanya dengan itu Semua bisa mengubah Nasib dan masa depannya Masa depan saudara-saudara Dan juga masa depan Negeri kita ini Bapak Presiden Didampingi Direktur Tanah Bank Mandiri Bapak Budi Gunadisadikin Juga menghadiri Expo WMM Dan MET 2013 Para peserta Mendapatkan kesempatan Untuk bertemu langsung Serta memperkenalkan Produk mereka Kepada Bapak Presiden Dan Ibu Negara Nama isyarat Nama saya Diva Nama isyarat saya Nama saya A YYAS Nama isyarat saya Ayas Sampai saat ini Bahasa isyarat Indonesia Yang kita sebut sebagai Bisindo Itu masih belum diakui Secara utuh Seperti itu mas Jadi Masih takut-takut Pakainya Karena dianggap Bukan Bukan bahasa orang normal Seperti itu kali mas Ya Konotasinya masih miring Seperti itu Dan Sekarang di Indonesia Juga masih menggunakan Sistem isyarat Yang sulit Dan tidak natural Untuk dipakai Jadi kita ingin Supaya bisindo bisa diakui Bisa Secara resmi Dipergunakan di dunia pendidikan Karena ini Supaya komunikasi lancar ya mas Jadi Jadi edukasi juga bisa Terserap dengan mudah Yang pasti saya harapkan Berakhir dengan Husnul Khotima Dan tetap semangat Berjuang Walaupun mungkin Nanti tidak menjadi presiden Kembali Tapi masih bisa mengabdi Kepada masyarakat Dan kami sebagai Masyarakatnya Atau sebagai rakyatnya Sangat mencintai Pak Presiden Seperti itu Selamat menikmati